Pemirsa masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajakkan untuk menyebab topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pemirsa di tengah pelemahan harga komunitas batubara yang terjadi pada perdagang kemarin, saham sejumlah emiten pertambangan batubara justru menguat di sesi pertama perdagangan hari ini. Lantas sentimen apa yang mendorong penguatan harga saham tersebut? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Aksi profit-taking yang dilakukan para trader serta kabar kian mengecilnya kontribusi pembangkit listrik batubara dari Amerika Serikat telah menjatuhkan harga komunitas batubara dunia pada perdagangan selasa kemarin. Di mana harga komunitas batubara turun 1,53% secara intraday. Pelemahan ini juga memutus rally panjang harga batubara yang berlangsung sepekan terakhir. Ada pun sejak selasa, pekan lalu, atau dalam 5 hari perdagangan terakhir, harga batubara terus menggeliat dengan penguatan sebesar 11,4%. Namun penurunan harga yang terjadi pada perdagangan kemarin justru tidak direspons negatif oleh saham-saham emiten dengan lini bisnis utama pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia. Harga saham emiten batubara justru melesat dan ikut menjadi pendorong indeks sektor energi sebesar 2,16%. Penguatan tersebut menjadikan indeks sektor energi sebagai penguat utama indeks harga saham gabungan di sesi pertama hari ini. Dan pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, IHSG terparkir melewati level psikologis 6.800 atau tepatnya menguat 0,79% ke level 6.813,71. Saham sejumlah emiten pertambangan batubara melesat lebih dari 1% pada perdagangan siang ini. Bahkan harga saham IATA melonjak hingga 26,32% ke level 96. Meski harga komoditas batubara melemah pada perdagangan kemarin, namun prospek pembagian dividen emiten raksasa batubara pasca kinerja signifikan sepanjang tahun lalu dan akan dibagikan mulai bulan April mendatang, lebih berpengaruh positif terhadap saham-saham batubara untuk saat ini. Berdasarkan perhitungan RHB sekuritas dalam riset pada 8 Februari 2023 lalu, dividen yield tahunan PTBA sekitar 22%, kemudian dividen yield final ATMG 11% dan ADRO 7%. Dan tiga saham tersebut merupakan contoh emiten batubara dengan dividen yield tertinggi. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan harga saham bisa kembali melorot pasca KAM Dividend. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!